Nah, sebut dong punya, ah, makan, ah, makasih ya, hadiahnya belum sih, udah makan mantar, oh iya dah. Di tengah kesibukan seorang Amanda Manopo, tiba-tiba Amanda Manopo membuat status di sosial media pribadinya dengan penuh kemarahan, protes kepada petinggi ECTI, meminta untuk menjaga para media dan wartawan dan menjauhi keluarganya dari pemberitaan-peremberitaan. Bahkan kekesalan Amanda Manopo terjadi karena para wartawan tersebut masih mengunjungi tempat makam sang mami dan masih mempidio ke tempat makam sang mami tanpa alasan di tengah Amanda Manopo saat membenarkan pemakaman. Tak terlalu suka kehidupan keluarganya dibawa ke publik apalagi mengingat sang mami sudah berpulang. Kali ini Amanda Manopo meminta, gak semua kehidupan konten bisa jadi tontonan. Menurut Amanda Manopo yang artis adalah dirinya, bukan keluarganya, apalagi masih membahas tentang kesedihan keluarga Amanda Manopo paska ditinggal sang mami. Amanda Manopo protes kepada ECTI Silet Idigo. Yang! 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 Kita lihat di sini, si itu. Hah? Si turut. Hah? Di videoin! Malu aku! Inilah tugas kamera tambahan dan istrinya Di mana aku tuh capek beres-beres Ada tadi aku yang beres-beres, aku yang masak Jadi ini tugasnya Kamu harus disini ya Merasa protesnya ada alasan Amanda Manopo selama ini Tak pernah mau tahu tentang pemberitaan apapun Namun kali ini menurut Amanda Manopo sudah keterlaluan Apalagi ke tempat pemakaman sang ibu saat dirinya ingin kusuh berdoa Protes Amanda Manopo ini pun jadi sorotan Banyak yang menyebutkan Amanda Manopo sombong ke media Namun ada juga yang menyebutkan Amanda Manopo manusia biasa Ingin ketenangan apalagi saat dirinya berkunjung kepada sang mami Meminta kerjasamanya Amanda Manopo menginginkan saling menghargai antara dirinya dan media Hi Luke Morning Luke Hey boys and girls If you like our video, subscribe here Click here for our new videos And click here for something just for you Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sub indo by broth3rmax